Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk mencari hasil pengurangan 2A kali dalam kurung 2A kurang B tambah 1 dari 3 kali dalam kurung A kuadrat kurang AB tambah A. Ini berarti bentuk aljabar yang di belakang kita kurangkan dengan bentuk aljabar yang di depan. 3 kali dalam kurung A kuadrat kurang AB tambah A dikurang 2A kali dalam kurung 2A kurang B tambah 1. Pertama-tama kita kalikan secara distributif, kita kali masuk. 3 dikali A kuadrat menjadi 3A kuadrat. 3 dikali min AB menjadi min. 3 dikali A menjadi 3A. Lalu kita kali masuk lagi. 2A dikali 2A menjadi 4A kuadrat. 2A dikali min B menjadi min 2AB. 2A dikali 1 menjadi 2A. Lalu kita kurangkan 3A kuadrat kurang 4A kuadrat menjadi min A kuadrat. Min 3AB kurang min 2AB menjadi min 3AB tambah 2AB. Jadinya min AB. 3A kurang 2A menjadi A. Jadi hasil pengurangannya adalah min A kuadrat kurang AB tambah A. Jawabannya adalah pilihan B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.